Selamat sore rekan-rekan, pada hari ini kami gabungan dari Polda, Sumatera Utara, Kores Tabe Semedan, dan Konsek Medan Barat, melaksanakan kegiatan gerobok kampung narkoba di daerah Jalan Putri Hijau, Kelurahan Silalas, Medan Barat, di Kiret. Dari hasil kegiatan yang kita lakukan, kita berhasil mengamankan dua orang yang kita duga sebagai pengedar sabu-sabu atau narkoba, di mana dari salah satu tersangka yang bernama D, kita berhasil mengamankan sabu seberat 2,5 gram, kemudian dari tersangka bernama F, kita berhasil mengamankan sabu seberat 1,5 gram, dan kita juga berhasil mengamankan mengamankan dan menemukan barang bukti sabu lainnya seberat 14 gram, jadi total semua ada 16 paket, dan di samping melaksanakan kegiatan penindakan terhadap peredaran narkoba, kami juga melaksanakan kegiatan untuk mengantisipasi atau menindak adanya penyakit masyarakat, yaitu judi. Dari kegiatan itu kami berhasil mengamankan dua mesin tembak ikan, para pemain dan penjaga dari permainan judi tersebut. Kemudian selanjutnya untuk kepada para tersangka yang berhasil diamankan, akan diproses lanjut. Dan ke depan kami harapkan kegiatan-kegiatan ini akan sering, tetap akan sering kami lakukan untuk meniadakan peredaran narkoba, khususnya di kecematan Medan Barat. Kita mengamankan, ada sekitar, untuk pelaku kita mengamankan dua, kemudian ada beberapa orang lagi yang perlu pendalaman terhadap penyelidikan. Nanti jika penyelidikan sudah selesai, akan kami informasikan kembali. Dua pengedat tersebut, kabarnya itu sudah berapa lama bang katanya? Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, mereka sudah melakukan kegiatan ini sekitar dua tahun, namun tidak berlanjut ya. Maksudnya itu kadang melakukan, kadang tidak, kadang melakukan. Tapi mulai awalnya dari dua tahun yang lalu. Biasanya pendapatannya? Wanita, kan? Keduanya wanita yang kami amankan. Satu siapa? Untuk dari hasil interogasi dan wawancara kami terhadap orang yang berhasil kami amankan, kedua tersangka ini tidak memiliki pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga. Hasil dari penjualan tersebut biasanya berapaan katanya bang? Untuk informasi, dari informasi yang kami lakukan, penyelidikan yang kami lakukan, Jadi satu paket ini bisa dijual seharga Rp 1 juta. Jadi kalau 16 paket ini, kita bisa menggagalkan peredaran sejumlah sekitar Rp 16-20 juta.